Sistem pemilihan umum pada tahun 2024 nanti masih menjadi pertanyaan proporsional terbuka atau tertutup. Belum adanya kepastian ini dinilai dapat menimbulkan kegalauan bagi calon legislatif. Saat ini proses pendaftaran bakal calon legislatif sudah dilakukan parpol peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum dan saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi dokumen pencalonan. Sayangnya hingga saat ini Mahkamah Konstitusi atau MK belum juga memutuskan perkara pengujian material Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam pemilu 2024. Menurut pengamat politik Oku Yunizir Jakfar menilai sebaiknya MK segera memutuskan hal tersebut sebelum dilakukan penetapan daftar calon tetap atau DCT legislatif oleh KPU Oku. Hal ini baik dilakukan untuk membarikan kepastian hukum dalam proses sistem pemilu. Apapun sistem yang diputus oleh MK nantinya, didilai tidak terlalu berpengaruh. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan dan diyakini apapun keputusannya akan diterima dengan baik. Masih galau ya untuk kawan-kawan itu galau. Memang sebaiknya untuk sumbang saran keputusan terbaik itu MK itu sebelum daftar calon tetap itu lebih baik sudah diumumkan. Sehingga kawan-kawan itu punya pilihan. Ya punya pilihan bagaimana cara harus berjuang, harus kemana. Jadi jangan galau-galau. Nanti setelah ini justru akan kepercayaan itu akan berkurang. Begitu MK setelah mereka menetapkan sudah menjadi calon tetap, ternyata keputusan MK adalah tertutup. Tentu akan menjadi banyak yang kecewa dengan keputusan itu. Jadi sumbang saran ini memang yang lebih tepat itu MK lebih dahulu sebelum keputusan calon tetap patah itu MK sudah mengumumkan. Jadi kawan-kawan, jadi partai maupun kawan-kawan bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut dan nomor urut ditentukan oleh partai politik.